Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor, tak terkecuali para pemuda. Pandemi ini membuat ceritanya sendiri di kalangan pemuda yang bekerja di bidang fotografi. Salah satu fotografer, Ngakan Hendra Saputra, mengaku sejak semenjak pandemi, jobnya menurun drastis dikarenakan para kliennya kebanyakan dari turis mancanegara. Namun pandemi tidak menyurutkan niat pemuda asal tampak siring ini untuk tetap berjuang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kini, ia mulai banting setir beralih ke usaha kuliner. Berbagai macam masakan disajikan pada tempat usahanya, seperti masakan tradisional khas Bali hingga masakan yang bernuansa modern. Pada usaha yang ia bangun yakni obyek wisata Nukad ini, para wisatawan juga disuguhkan pemandangan alam yang indah hingga jernihnya aliran sungai Pak Risan. Yang membuat, saya dulunya adalah seorang pekerja seni, ada di bulan fotografi, memikirkan untuk membuat usaha baru untuk survive di tengah adanya pandemi COVID-19. Dari saat ini, karyawannya sudah ada puluhan karyawan, yang dulunya cuma beberapa karyawan yang berada di warung Nukad. Apa keunikan yang bisa dicari oleh para wisatawan nantinya? Jadi konsep warung Nukad ini sendiri adalah berkonsep warung yang menyatu dengan alam, di mana pengunjung yang berkunjung ke sini dapat makan sambil menikmati suasana alam dan dapat berenang juga di sungai yang kita. Di tengah pandemi, Hendra mengaku sangat menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Mulai dari penggunaan masker bagi seluruh karyawan hingga pengecekan suhu tubuh bagi para tamu yang berkunjung. Meskipun tempat usahanya tergolong baru, Hendra berharap di tempat usahanya bisa membantu memberikan nilai ekonomi bagi sembilan orang karyawannya.